Dan lagi-lagi ini menjadi sejarah penting bagi pengguna Redmi Note 8 Dimana kakaknya yaitu Redmi Note 8 Pro sudah lebih dulu update ke MIUI 12 Sedangkan hape yang saya pegang ini tepatnya jam 8.00 malam ini baru dapat update-an lagi Yaitu dikiranya ke MIUI 12 tapi masih stay aja ya di MIUI 11 Hanya titik belakangnya saja yang berubah menjadi titik 0.6 Dan untuk perubahannya di keterangan hanya stabilitas sistem yang ditingkatkan Kemudian sistem menjadi lebih lancar Oke dan untuk mengetahuinya mungkin saya harus coba ya Dan apapun itu hasilnya mungkin saya akan mencoba menikmati saja Lalu siapa saja nih yang nonton video ini yang kemarin-kemarin kemakan hoak Yang katanya MIUI 12 di Redmi Note 8 akan tiba di akhir September Sampai saat ini ya inilah hasilnya Butuh beberapa batang untuk menunggu downloadannya selesai atau unduhannya selesai Karena ukurannya cukup kecil sih Hanya 250an MB saja Ternyata meski ukurannya hanya 200 MB Memakan waktu mungkin satu jaman ya Dan rokok pun ini habis 4 kelimanya sih Nah jika kalian sudah memasang TWRP recovery Ataupun sudah UBL ya pastinya Kalau kalian mendapatkan update-an seperti ini Maka langsung dari sini Kalau menginstallnya langsung ke TWRP recovery Nah disini kalian tinggal tunggu aja untuk proses penginstallannya Kemudian langsung masuk ke orange spoke Kalau kalian menggunakan recovery orange spoke Nah disini bakalan langsung kalian menyuruh memasukkan kata sandi Nah sandinya itu Yaitu adalah kata sandi layar kunci kalian saja ya Bukan kata sandi apapun Nah disini ya Kalian tinggal masukkan saja Kemudian jika kalian tidak menggunakan TWRP recovery Mungkin untuk prosesnya bakalan berbeda Yaitu bakalan otomatis saja Kalian gak harus memasukkan apapun Dan itu pun untuk yang harus kalian lakukan Yaitu jangan pencet apapun ya Sehingga HPnya hidup kembali seperti biasa Dan jika prosesnya agak lama Kalian jangan paksa untuk nekan tombol power ya Karena itu bakalan botlop mungkin Kemungkinan besar ya Karena proses penginstalan belum selesai Kalian memaksa menekan tombol power Terima kasih telah menonton! Dan proses sampai sini Kalau di video Hanya 3 menit ya Ini karena dipercepat Aslinya mungkin 1 jaman lebih Untuk sampai disini Dari proses pengunduhan Jadi kalian harus sabar-sabar aja ya Jangan sampai kalian menekan tombol power Secara dipaksa Setelah menyala untuk handphonenya Saya langsung cek untuk di pembaruan sistemnya Dan benar saja ini sudah sukses ya Menjadi 11.0.6 Setelah update kemarin Saya sempat membuat postingan di channel ini Dan menanyakan kepada subscriber channel ini Yang sudah update Redmi Note 8 Dan katanya ada yang bilang Sinyal Wifi stabil Kemudian multitasking smooth Tapi kadang sedikit delay Pas mau close APK Animasi smooth Dipake main game juga agak panas Dan banyak juga yang komentar Belum dapat ya Terlepas dari komentar apapun Yang kalian utarakan di postingan saya kemarin Saya ucapkan terima kasih banget ya Karena mungkin respon kalian cukup baik ya Dan setelah saya perhatikan Ternyata untuk hasilnya berbeda-beda Sudah saya perhatikan Sejak 11.0.2 Saya membuat konten Sampai 11.0.6 ini Dan untuk hasil dari updateannya Setiap device itu Rata-rata berbeda-beda ya Keluh kesahnya pun berbeda-beda Dan saya juga gak tau Kenapa alasannya bisa begitu Padahal HPnya sama gitu Sesuai dari keterangannya Updatean kali ini Belum merubah untuk versi Android ya Masih di Android versi 9 Kemudian bener banget Yang saya rasakan sih Untuk dipergerakannya Ini sangat smooth ya Di sistem UI Apalagi ketika kalian membuka pengaturan Dari bar status seperti ini Ini emang sedikit sih perbedaannya Tapi ini agak smooth Dari yang sebelumnya Kemudian jika kalian menggunakan Peluncur sistem gaya laci Nah ini bakalan lebih kerasa banget Kemudian mungkin ada sedikit Tambahan efek Di bagian kamera depan Kemudian masih di kamera ya Yang saya rasakan kemarin Pas di 11.5 Di video singkatnya Pas saya rekam Di mode sangat cepat Ini agak delay Tapi sekarang Ini cukup lumayan bagus lah Hasilnya seperti ini Kemudian saya coba juga di game Ya mungkin ini bukan game besar Seperti PUBG Ini hanya sebuah game COC Tapi biasanya setelah 20 menit Itu suka agak kerasa panasnya ya Apalagi gak pake softcase seperti ini Tapi ini gak kerasa begitu panas sih Apa mungkin ini gara-gara perubahan Atau update Apa mungkin gara-gara suhu ya Dan cuaca Saya juga gak tau Tapi emang bener sih Mungkin di update-an kali ini Yang saya rasakan Hanya di bagian itu saja ya Yang belum update Segeralah update Mungkin ini jalan menuju ke MIUI 12 ya Dan di Android 10 Intinya Jangan takut update lah Like bila suka dengan videonya Dan dislike bila kalian tidak suka dengan videonya Subscribe Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menikahlah dan bahagia Sampai bertemu di tema-tema Dan di kostumisasi tema selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih.